Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilquil nun walqulami wa mayasturun ma'antabi ni'mati robbika bimajnun amma ba'duh Alhamdulillah syurillah kita akan lanjutkan kajian kitab Yudhul Imam Pada kali ini kita meneruskan yaitu kata Mutiara yang ke-15 Untuk itu mohon disimak dan ditelaah masing-masing kitab yang anda miliki Mudah-mudahan dengan melalui kajian ini kita akan dibukakan oleh Allah SWT Untuk bisa semakin makrifat dan tenang kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mimma yatulluka ala wujudhi kohrihi subhanahu anhajabaka'anhu Bima laisa bima wujudin ma'ahu Mimma itu sebagian daripada sesuatu Yatulluka yang menunjukkan apamakah kepada kamu Ala wujudhi kohrihi menunjukkan ala wujudhi kohrihi terhadap penampilan sifat perkasanya Allah SWT Anhajabaka'anhu Anhajabaka'adapun menutupi siapa Allah Ka kepadamu anhu akan eksistensi Allah Menutupi bima dengan sesuatu laisa yang tiada apamah itu bimaujudin Mawujud atau ada Mawu bersama Allah SWT Artinya bahwa di dalam kajian kata mutiara yang kelima belas ini Bahwa Allah SWT Akan menunjukkan tentang keperkasaannya kepada hambanya Dalam bentuk dimana Allah SWT yang mempunyai sifat dohir Tampil, tampak dengan terang-penderang itu Dengan sifat keperkasaannya Allah SWT Allah yang punya sifat terang, yang tampak Yang disebutkan di dalam Al-Quran Dia lah zat yang mempunyai sifat yang sangat tampak benderang Tampak dan benderangnya Allah SWT Justru dengan melalui keperkasaannya itu menjadi mahjub buat anda Menjadikan tersembunyi, tertutupi Zohirnya Allah, penampilan terangnya Allah SWT Dan Allah SWT dalam hal ini Menutupi itu dengan cara Allah Dengan keperkasaannya itu tadi Menutupi dengan apa itu diantaranya adalah Bimalaisa Dengan sesuatu yang tidak wujud maaf bersama Allah Jadi Allah menutupi sifat-sifat Zohirnya Allah itu Dengan Laisa bin wujud Dengan alam Kultu saya katakan Katanya Ibnu Ajibah Min asma'i ta'ala al-koharu Itu sebagian daripada asma-asma'nya Allah SWT Yang mahalur Allah Al-koharu anda pun sifat maha perkasa Jadi Allah itu punya sifat kohar Atas segala sesuatu Punya keperkasaan terhadap segala sesuatu Sampai kepada penampilan Wahir Allah pun Yang sudah sangat jelas ini Dari jelasnya Allah Dari tampil Tampaknya Allah Yang terang bendarang ini Itu justru dengan sifatnya Allah Kohar itu Bisa menjadikan Manusia atau seorang hamba itu Tertutupi Untuk melihat eksistensi Allah SWT Maka itu di dalam kajian ini Beliau menjelaskan dari Kata mutiara yang kelima bulas ini Wamin maudohiri kohrihi Dan sebagian dari Tempat penampilan koharnya Allah Jadi Punjuk kemampuan Allah SWT Melalui sifat koharnya ini Allah akan menunjukkan kehebatannya Dengan sifat dohirnya tadi Dohirnya Allah itu sejatinya adalah Sangat terang, sangat tampah Tetapi Kenapa justru kita tidak bisa melihat Allah SWT Nah itulah yang Dalam kajian ini Bahwa Allah menggunakan sifat koharnya Yaitu keperkasaannya Di dalam penampilannya Yang sangat terang bendarang Ini justru Menjadikan Allah SWT Menjadikan Allah SWT Terhijab Padat atau Tuhirnya Allah Jadi justru ketika Allah menampilkan Yaitu penampilan sifat Tuhirnya justru disitulah Allah memakjubkan akan eksistensi dirinya Menutupi akan eksistensi dirinya Berbeda dengan manusia Dengan makhluk Kalau makhluk itu yang namanya menampilkan Ya tampil Yang artinya Bahwa ketika makhluk itu ingin menampakkan dirinya Ya tentu Menampakkan akan eksistensi dirinya Dengan jasadnya Dengan tubuhnya itu Tetapi sebaliknya dengan Allah Ketika Bahwa sifat dohirnya Allah itu Yang sangat luar biasa Tampak dan terangnya ini Justru itu menjadi Tersimpan Menjadi tertutup Eksistensinya Allah SWT Maka itu Wamin maldohi kohriyi Ihtijabu Fituhuri Dari-dari sebagian Tempat penampilan Penampilan daripada Sifat koharnya Allah Ihtijabu Adapun tertutupnya Eksistensi Allah Justru fituhuri Di dalam penampilan Ya Allah SWT Waduhuruhu Dan ada pun Eksistensi penampilan Allah Fi butuni Ada di dalam Kesembunyian Eksistensinya Allah Wabutunuhu Dan ada pun Sifat butut Ya Allah Sifat tersembunyinya Allah Sifat tersembunyi akan Eksistensi dirinya Allah Itu wujud Fituhuri Di dalam Penampilannya Jadi Ketika Allah Menampilkan Sifat Dohirnya Justru Allah Itu tersimpan Justru Allah Di dalam Justru Allah Dengan cara Dohir yang terang ini Justru Buat mahrumnya itu Tidak bisa Akan melihatkan Allah SWT Begitu Begitu sebaliknya Ketika seseorang Ketika Allah Mau menampilkan Sifat Hutunnya Albatin Walbatin Dalam hal ini Allah akan Menampilkan Sifat batinnya Tersembunyianya Tersembunyianya Eksistensi Allah Justru Beliau itu Fituhuri Ada di dalam Sifat Dohirnya Allah SWT Wamimah Dan sebagian Daripada sesuatu Yaitu Luka yang Menunjukkan Apa maka Kepadamu Aibun juga Ala wujud Dikori Atas Muncul Sifat Perkasanya Allah Jadi sesuatu Yang bisa Menunjukkan Kepada kamu Atas Melalui Atau atas Wujud Sifat Penampilannya Allah An Ihtajabah Adapun Tertutupnya Allah Akan Eksistensi Allah Bila hijabin Dengan Tanpa hijab Wa korobadan Dekatnya Allah Bila ikbirobin Tanpa Sesuatu Yang Menjadikan Alat dekat Jadi ini semua Menunjukkan Menunjukkan Atas Koharnya Jadi Sebagian Daripada sesuatu Yang menunjukkan Atas Koharnya Allah Itu adalah Allah Tertutup Termahjub Akan Eksistensi Zatnya Allah Itu Tapi tertutupnya Allah Tidak terlihatnya Allah Itu Bila hijabin Tertutupnya Tertutupnya Sifat Tidak menggunakan Tutup Tidak Kalau dengan Maklum Yang namanya Ditutupi Ya tentu Ada tutupnya Ketika Orang itu Dianggap Dekat Tentu Bisa diukur Dengan jarak Tetapi Tidak dengan Allah Nah Tidak ada Satupun Alat yang mampu untuk mengukur Kedekatan Allah Dan tidak ada satupun Ada makhluk yang bisa menutupi Allah SWT Kenapa Allah tidak bisa dimahcub Ditutup Karena Allah maha zohir Maha tampak betul Dan Allah adalah Eksistensi wujud Yang sebenarnya Tidak ada lain kecuali Allah Sedangkan makhluk itu adalah Sesuatu yang Apa namanya Sesuatu yang tidak Atau bukan sesuatu yang asli wujudnya Manusia Sehingga bagaimana mungkin Sesuatu yang tidak ada Yang kita sebut dengan makhluk Yang tidak bersifat wujud Makhluk itu sifatnya tidak ada Sesuatu yang tidak ada Kok bisa menutupi Menjadi satir, menjadi hijab Daripada eksistensi wujud Mana mungkin bisa, tidak mungkin Maka itu Allah tidak bisa ditutupi Oleh makhluk Tidak bisa ditutupi Alam semesta Yang menutupi Akan jahurnya Allah Yaitu sifat Koharnya Allah itu sendiri Maka itu Dan sebagian Dari sesuatu yang menunjukkan Kepada Atas Atas Koharnya Allah itu adalah Dimana Allah akan Menutupi Yaitu eksistensi dirinya Menutupi Bila hijabin dengan tanpa tutup Wa korobah dan Dekat Allah Bila hijabin tanpa sesuatu Alat yang bisa Mendekat Ba'idun Itu ba'idun Jauh Fi korbihi Di dalam dekatnya Allah Itu koribun dekat Allah fi ku'bihi Di dalam jauhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Bagian daripada sifat Yang menunjukkan sifat Perkasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi salah satu Wujud keperkasaan Allah Itu adalah Allah Menyembunyikan Allah menutupi Eksistensinya itu Tanpa hijab Allah Dekat Tanpa ada Sesuatu Yang bisa mengukur Dekatnya Allah Sehingga Itu adalah Koharnya Allah itu adalah Itu juga Ba'idun Fi korbihi Jadi jauh Tetapi Allah ada di dalam Dekatnya Allah Ada koribun ada dekat Tapi ada di dalam Jauhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ihtajabah Menjadikan Tertutup Termasjud Siapa Allah Ankhulgi Sehingga Ihtajabah Sehingga menjadikan Tertutup Siapa Allah Ankhulgi Dari makhluknya Allah Fihali tuhuri Ketika Atau pada saat Tampil Muncul Tuhirnya Allah Lahun kepada Mahlum Sehingga tidak bisa Dukur istilah Dekat Saya dekat kepada Allah Ya Itu Bukan berarti Bahwa Allah itu Kumpul dengan kita Kita jauh Dengan Allah Bukan berarti Kita maknai Jaraknya Bukan itu Yang dimaksudkan Boleh jadi Orang itu Jauh dengan Allah Tapi justru Ada di dalam Dekat Dekat Boleh jadi Orang itu Dekat Dengan Allah Tapi justru Dia jauh Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan itulah Cara-cara Allah Untuk menutupi Akan eksistensinya Atau Akan eksistensi Zatnya Daripada Mahlum Sehingga Mahlum Tidak ada Satupun Yang bisa Melihat Terhadap Eksistensi Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa ta'ala Dan Allah Menampilkan Menampakkan Sifat Tuhir Lahun kepada Mahlum Di dalam Keadaan Tertutupnya Allah Andum Bada Mahlum Boleh jadi Bahwa ketika Ketika Dalam Kondisi Tertutup Termahcub Terhadap Eksistensi Allah Justru Disitu Adalah Penampilan Penampilan Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Hadir Hadir Ya Hadir Wah ta'jabah Sehingga Menjadi Termahcub Siapa Allah Andum Kepada Makhluk Isya'in Dengan Sesuatu Laisah Yang Tiada Basya'in Ibu Ma'ujudin Akan Sifat Adanya Wahum Maka Adapun Makhluk Itu Al-Wahmu Namanya Wahmu Atau Ibaratnya Seperti Fatamur Jadi Kadang-kadang Begini Jadi Ketika Allah Justru Pada Saat Allah Terkutup Dari Makhluk Maka Sesungguhnya Allah Telah Tampil Telah Mewujudkan Sifat Dohirnya Di hadapan Dan Sebenarnya Ketika Allah Menampilkan Sifat Dohirnya Kepada Makhluk Dohir Tampil Tampak Justru Pada Saat itu Allah Sedang Menutupi Eksistensinya Yaitu Di hadapan Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Bahwa Kalau Di Pertama Kita Memang Bukan Kelasnya Untuk Bisa Melihat Bicara Sump Kepada Allah Karena Pertama Allah Tidak Bisa Digambarkan Apapun Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Bisa Menyerupai Terhadap Makhluk Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Menyerupai Allah Sehingga Takut-takut Bahwa Ketika Allah Menampilkan Sosok Zatnya Maka Perjadi Satu Spekulasi Spekulasi Gambaran Daripada Makhluk Sehingga Tidak Sesuai Dengan Ayat ini Laisa Kamitri Syahi'ud Bahwa Allah Itu Tidak Ada Satupun Yang Menyerupai Kepada Allah Subhanahu Yang kedua Terlalu Terang Terlalu Benerah Nur Cahaya Allah Subhanahu Ibaratnya Kita Melihat Matahari Apakah Anda Bisa Melihat Matahari Ketika Anda Mengatakan Bisa Itu Sebenarnya Bu Karena Saya Yakin Tidak Ada Satupun Orang Yang Bisa Melihat Matahari Ketika Anda Katakan Melihat Matahari Sosok Matahari Yang Terang Tendera Itu Pada Saat Anda Melihat Sesungguhnya Yang Anda Lihat Itu Bukanlah Matahari Tapi Sinar Daripada Matahari Sehingga Mata kita Tidak Mampu Melihat Esensi Hakikat Daripada Matahari Itu Yang Anda Lihat Itu Adalah Sinar Kenapa Ketidak Mampu Makrifat Kita Mata Kita Memandang Akan Besar Dan Kuat Daripada Cahaya Matahari Sehingga Kebanyakan Orang Itu Mendefinisikan Tentang Matahari Atau Mana Matahari Dia Akan Menunjukkan Itu Matahari Padahal Itu Adalah Cahaya Matahari Sama Allah Yang Punya Sifat Tuhir Yang Sangat Terang Benderang Ini Mata Hati Kita Tidak Mampu Mata Kepala Kita Tidak Mampu Melihat Cerah Dan Terang Allah Subhanahu Wa ta'ala Di dalam Penampakan Dan Penampilannya Kita Hanya Untuk Melihat Matahari Hati Kita Tidak Melihat Yang Namanya Lampu Lampu Listrik Mana Lampu Listrik Lampu Listrik Itu Mana Listrik Itu Tidak Bisa Melihat Atau Mana Yang Disebut Dengan Lampu Ketika Anda Melihat Lampu Sesungguhnya Itu Bukan Lampu Tetapi Itu Adalah Cahaya Daripada Lampu Karena Sifat Daripada Allah Itu Adalah Nur Nurun Faukonur Cahaya Diatas Cahaya Allahu Nurus Samah Wati Wal Al Sehingga Hal-hal Seperti Ini Sulit Sebagai Seorang Hamba Yang Lemah Untuk Melihat Menyaksikan Akan Eksistensi Dari Allah Subhanu Wata Baru Nanti Kalau Di Surga Kita Akan Diberikan Kemurahan Kita Akan Diberikan Satu Kaduh Keistimewaan Bagi Orang-orang Yang Yang Nanti Mendapatkan Nikmat Untuk Masuk Surga Untuk Bisa Melihat Allah Subhanu Wata'al Maka Itu Bahwa Fahta Jabah Anhum Bishai'in Laisa Bimaujud Bahum Wahlah Fahta Jabah Maka Kemudian Menjadikan Tertutup Siapa Allah Anhum Kepada Para Makhluk Bishai'in Dengan Sesuatu Laisa Yang Tidak Ada Bishai'in Bimaujudin Akan Adanya Makhluk Dalam hal Ini Al-Wahmu Ibaratnya Seperti Fathamur Dan Tidak Makhluk Itu Termahjub Untuk Melihat Eksistensi Allah Itu Sesungguhnya Mereka Termahjubi Oleh Sesuatu Yang Tidak Hakiki Akan Wujudnya Itu Makhluk Itu Hanya Dugaan Dugaan Itu Yang Disipu Dengan Fathamur Gant Wal-Wahmu Maka Ada pun Wahmu Apa Wahmu Wahmu Adalah Amrun Adamiyun Sesuatu Yang Tidak Itu Wahmu Sehingga Allah Dengan Sifat Koharnya Dengan Sifat Perkasanya Allah Itu Bisa Menutupi Akan Eksistensi Dirinya Itu Dengan Menggunakan Sesuatu Yang Tidak Mawjud Akan Eksistensinya Yaitu Tertutupi Alam Semesta Dan Sesuatu Yang Tidak Eksistensi Adanya Itu Sifatnya Waham Seperti Fatah Murgana Ibaratnya Kita Melihat Di Terik Matahari Di Saat Terik Matahari Yang Di Kejauhan Seakan Akan Seperti Ada Umbak Yang Berjalan Padahal Itu Tidak Ada Apapun Tidak Ada Air Tidak Umbak Di Sana Itu Hanya Fatah Murgana Yang Jadi Wahmu Adabun Wahmu Itu Amrun Adamiyun Sesuatu Yang Tidak Ada Mafkudun Yang Ditiadakan Mafkudun Yang Ditiadakan Fama Hajabahu Fama Maka Tiada Hajabahu Yang Bisa Menutup Hu'akan Allah Fama Dan Tiada Hajabahu Yang Bisa Menutup Hu'akan Allah Illa Shiddhatu Duhuri Kecuali Karena Sangat Kuatnya Apal Zuhirnya Allah Subhanallah Akan Tampilnya Seperti Itu Tadi Zuhir Matahari Tidak Ada Satupun Orang Bisa Melihat Matahari Secara Sejati Mereka Mereka Ketika Melihat Matahari Maka Sesungguhnya Tidaklah Melihat Matahari Itu Hanyalah Sinar Daripada Matahari Sehingga Sinar Itu Sainterannya Ketika Berhadapan Dengan Mata Kita Maka Maka Menjadi Mahjub Untuk Melihat Hakikat Matahari Itu Sama Dengan Ketika Kita Melihat Akan Eksistensi Allah Subhanallah Tidaklah Mampu Karena Begitu Kuat Dan Terangnya Sifat Tuhir Allah Subhanallah Wama Wama Mana Ada Tidak Yang Bisa Menghilang Dan Tidak Mana Bisa Menjegah Al-Absoro Akan Pandangan Pandangan Minru'yatihi Dari Melihat Allah Illa Kohriyatu Nurihi Kecuali Yaitu Sifat Kohar Allah Subhanallah Jadi Tidak ada Yang Bisa Mencegah Pandangan Pandangan Mata Manusia Dari Melihat Allah Ya Kecuali Sifat Kohar Nur Allah Subhanallah Kalau Sebenarnya Seperti itu Fatah Sola Maka Akan Berhasil Apa Infirotul Hakki Bil Wujudi Yaitu Menyendirikan Akan Al-Hak Menyendirikan Allah Bil Wujudi Akan Eksistensi Wujudnya Allah Dan Tidak Bersama Allah Sesuatu Yang Dijudkan Baru Kemudian Anda Akan Baru Kemudian Bawa Eksistensi Eksistensi Akan Infirotul Hak Akan Kesendirian Allah Wujudnya Allah Itu Hakki Hanya Allah Sedangkan Yang Walaizah Allah Tidak Ada Yang Wujud Sesuatu Yang Selain Allah Subhanahu Mana Mungkin Bisa Sesuatu Yang Tidak Ada Akan Bisa Menjadi Wujud Yang Hakki Sehingga Wujud Hati Itulah Yang Wujud Sejati Yang Tidak Pernah Wujud Bercama Sesuatu Yang Diwujudkan Al-Wajud Al-Qasas Al-Qasas Ayat Artinya 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 Kita Bicara Tentang Ilmu Nakbu Ada Yang Disebut Dengan Isim Fa'il Kalau Di Dalam Isim Fa'il Itu Tergantung Siapa Yang Melakukan Itu Kalau Di Dalam Ilmu Nakbu Satu Misal Rumia Zaidun Telah Dipukul Zaid Telah Dipukul Zaid Zaid Ada Na'ibul Fa'il Ada Pengganti Fa'il Jadi Kalau Ditafsir Dirinci Bahwa Satu Misal Roma Telah Melempar Siapa Amrun Amr Zaidan Kepada Zaid Kemudian Dijadikan Kalimat Ini Langsung Rumia Zaidun Zaid Telah Dipukul Berarti Ini Ada Fa'il Yang Dibuang Siapa Yang Dibuang Disitu Ya Si Pemukul Langsung Disingkat Zaid Telah Dipukul Itu Kalau Di Dalam Penjelasan Ilmu Nakbu Jadi Siapa Pelakunya Tetapi Kalau Di Dalam Kajian Ilmu Tasawuf Bahwa Isim Fa'il Itu Isim Fa'il Di Dalam Ilmu Tasawuf Hakikatnya adalah Allah Hakikat Sebenarnya Allah Jadi Kalau Bilang Siapa Yang Memukul Zaid Yang Memukul Zaid Itu Ya Allah Cuma Allah Menyuruh Umat Begitu Siapa Yang Memberi Makan Anak Anak Di bawah Umur Itu Yang Memberi Makan Itu Adalah Allah Jadi Itu Namanya Isim Fa'il Hakiki Namanya Isim Fi'il Hakiki Itu Yang Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Segala Apapun Filhal Ini Kalau Saya Pahami Kalimat Itu Wa Ismul Fa'il Hakikatun Filhal Jadi Isim Fa'il Di Dalam Ilmu Tasawuf Satu Siapa Itu Allah Kalau Di Dalam Nakun Isim Fa'il Tergantung Siapa Menjadi Fa'il Macem-macem Ada Fi'il Isim Fa'il Terbuat Dari Isim Do'hir Isim Do'mir Tetapi Kalau Dalam Ilmu Tasawuf Bahwa Ismim Fa'il Hakikuh Itu Adalah Allah Hakikat Sejati Isim Fa'il Dalam Tasawuf Itu Adalah Allah Subhanallah Ta'ala Coba Nanti Kalau Tidak Pertaya Kita Teliti Di Dalam Kajian Kita Bilih Waqa'la Ta'ala Waqa'la Dan Da'ul Siapa Allah Ta'ala Hual Adabun Dia'ul Itu Al-awal Yang Awal Wal-akhir Dan Yang Akhir Wal-akhir Dan Allah Yaitu Yang Punya Sifat Do'hir Wal-ba'atino Dan Yang Sifat Yang Punya Sifat Bersembunyi Ini Surat Al-Khadir Ayat 3 Lagi Waqa'la Ta'ala Dan Dawa Allah Fa'ayna Matu Wallu Fasamma Wajahulloh Fa'ayna Matu Wallu Dimana Kamu Sekalian Hadapkan Fa'ayna Maka Disanalah Wajahulloh Apa Wajahulloh Wajahulloh Kembali Lagi Ini Juga Fa'ayl Yang Menjadi Fa'ayl Adalah Allah Fa'ayna Matu Walu Dimana Sajat Walu Engkau Hadapkan Fasamma Maka Disanakah Apa Wajahulloh Itu Namanya Sifat Al-Baqarah Ayat 115 Waqa'la Ta'ala Di Dalam Ayat Yang Wahu Dan Dialah Allah Ma'akum Bersama Kalian Hainama Buntum Dimana Anda Atau Kalian Berada Itu Juga Allah Waqa'la Dan Tahu Siapa Allah Ta'ala Di Dalam Ayat Yang Lain Wa'il Kulna Dan Ketika Kami Mengatakan Laka Kepada Muhammad Inna Rabbaka Sesungguhnya Tuhan Mula Ahal Toh Yang Telah Meliputi Menguasai Binasi Akan Manusia Ini Menjadi Fa'il Juga Allah Pelakunya Pelakunya Adalah Allah Isim Fa'il Di dalam Ayat Yang Lain Waqa'la Ta'ala Dan Dawa Siapa Allah Ta'ala Allah Ta'ala Mahalur Allah Wama Romaita Dan Tiada Melempar Engkau Romaita Ketika Engkau Melempar Wallakin Allah Dan Tetapi Allah Roma Yang Melempar Siapa Allah Ini Fa'il Adalah Allah Jadi Kalau Isim Fa'il Di dalam Ilmu Nahu Dengan Isim Fa'il Di dalam Ilmu Tasawuf Kalau Di dalam Ilmu Nahu Isim Fa'il Tergantung Siapa Pelakunya Tetapi Kalau Isim Fa'il Di dalam Ilmu Tasawuf Adalah Allah Sebagai Pelaku Secara Sejati Secara Hakiki Hanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Waqala Dan Tawuf Siapa Allah Ta'ala Innalazina Yubayi Unaka Innalazina Sesungguhnya Orang-orang Yubayi Unaka Yang Telah Membaikat Siapa Alazinaka Kepada Muhammad Innamayubayi Una Sesungguhnya Mereka Telah Membaikat Allah Ini Lagi Jadi Yang Menjadi Ujung-ujungnya Subjeknya Itu Semua Adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Ketika Ada Orang Berduyun-duyun Mendatangi Kepada Nabi Untuk Melakukan Baikah Untuk Menyatakan Janji Dirinya Untuk Masuk Islam Dan Tidak Kembali Kepada Agama Semula Dan Mereka Membaikahkan Dirinya Untuk Menyerahkan Kepada Nabi Katanya Allah Sesungguhnya Mereka Itu Bukan Berbaikah Kepadamu Muhammad Tetapi Mereka Mereka Sesungguhnya Membaikah Kepada Allah Ini Yang Dimaksudkan Dengan Isim Fa'il Hakikah Ini Dalam Segala Al-Fatah Al-Fatuh Ayat 15 Dalam Ayat Dan Dalam Hadis Rasulullah Mengatakan Waqala Suhasalam Awdholu Kalimatin Adabun Seutama-utama Kalimat Qolaha Yang telah Mengatakan Ha Kepada Kalimat Siapa Asyairu Seorang Penyair Itu Kalimat Luben Kalimatnya Luben Jadi Kalimat Yang sangat Awdhol Yang sangat Utama Yang Diucapkan Oleh Penyair Itu Adalah Kalimat Yang Diucapkan Oleh Luben Bagaimana Ucapan Luben Ala Kullu Syai'in Ma Kholalloi Batilun Ala Ingatlah Kullu Syai'in Adabun Segala Sesuatu Ma Kholalloi Yang Selain Allah Itu Batilun Batil Atau Tiadab Segala Sesuatu Yang Selain Allah Itu Habis Hilang Batil Tidaklah Benar Dan Segala Kenikmatan Lalu Halata Pasti Itu Zailun Akan Hilang Atau Syirna Wa Kholallan Dawa Syab Sallallahu Sallam Ya Kul Allah Ta'ala Ya Kul Dawa Syab Allah Ta'ala Ya Ibna Adama Wahai Anak Turun Ya Adab Marikku Aku Sakit Valam Tahut Maka Engkau Tidak Menjengukku Katanya He Anak Adam Aku Sakit Mengapa Kamu Tidak Menjengukku Bayakulu Maka Jawab Ibnu Adab Ya Robi Wahai Tuhan Kayu Fa'ud Duka Bagaimana Cara Aku Untuk Menjengukmu Wa Antarukul Alamin Sedangkan Engkau Adalah Tuhan Semesta Alam Bayakulu Maka Jawab Siapa Allah Allah Amma Anna Tidak Bahwasannya Maridun Telah Sakit Siapa Abdi Hambaku Fulanun Seorang Fulan Falam Taudhu Engkau Tidak Menjenguknya Falam Taudhu Maka Andaikan Engkau Menjenguknya Lawajat Kani Saya Engkau Akan Menemui Aku Indahu Disisi Orang Yang Sakit Si Fulan Jadi Allah Ini Nindir Nindir Tetapi Ini Jika Sekaligus Hakikinya Itu Seperti Itu Tapi Bukan Hakiki Maknanya Bahwa Allah Yang Sakit Bahwa Allah Yang Lapar Tidak Bahwa Allah Yang Gagat Tidak Tetapi Allah Mengingatkan Sebagai Sindiran Kepada Hamba Hamba Yang Tidak Ingat Kepada Orang Yang Sakit Dengan Kata Kata Seperti Bahwa Ini Semua Adalah Allah Subhan Ta'ala Si Pelakunya Saya Mengatakan Bahwa Hei Anak Adam Aku Sakit Falam Ta'udri Mengapa Kamu Tidak Menjenguk Maka Maka Dijawab Ya Rabbi Kaifah Bagaimana Aku Cara Aku Untuk Menjenguk Mua Antara Bula Alamin Bayak Allah Ta'ala Maka Allah Jawab Hama Annahu Maridu Abdi Fulan Tidak Kata Bahwasannya Telah Sakit Siapa Abdi Fulan Seorang Falam Ta'ud Kamu Tidak Menjenguk Itu Yang Dipasuk Walau Tau Andekan Kamu Menjenguk La Wajar Tani Pasti Kamu Akan Menemui Aku Indahu Ada Di Sisi Orang Sakit Suma Ya Kulu Kemudian Dahu Siapa Allah Ya Abdi Wahai Ambaku Istad Amtukah Aku Telah Memberikan Makan Kepadam Falam Tut Imuni Mengagam Kamu Tidak Memberikan Makan Kepadam Suma Ya Kulu Kemudian Dahu Lagi Allah Istad Amtukah Aku Telah Memberikan Minum Kepadam Falam Tuskini Mengapa Kamu Tidak Memberikan Aku Minum Kepadam Jadi Jawabannya Nanti Hampir Sama Ketika Anda Tidak Memberikan Minum Kepada Orang Yang Butuh Minum Ketika Anda Tidak Memberikan Makan Kepada Orang Yang Butuh Makan Sama 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 Kamu Tidak Pernah Memberi Makan Kepada Allah Subhanallah Karena Di sana Ada Allah Di mana Ada Orang Kekurangan Allah Akan Hatir Di sana Di sana Ada Orang Kelaparan Allah Hatir Di sana Ketika Ada Orang Sedang Dahaga Allah Sedang Ada Di sana Menunggu Hamba Hamba Yang Tergugah Hatinya Ingatlah Bahwa Pada Mereka Mereka Orang Yang Membutuhkan Di sisinya Akan Selalu Bersama Allah Subhanallah Al-Hadisah Akan Habis Padahal Maka Menunjukkan Apa Al-Hadis Al-Hadis Al-Hadir Hayakira Akan Sesungguhnya Penampilan Penampilan Ini Haikal Bentuk Bentuk Atau Gambaran Gambaran Penampilan Penampilan Itu Khoyaladun Khoyaladun Merupakan Khayalan Khayal Jadi Hadis Itu Tadi Itu Adalah Sebuah Gambaran Jadi Hadis Bahwa Haikal Bentuk Bentuk Ashkos Sosok Sosok Tadi Itu Merupakan Khoyalad Khayalan Khayalan Hasil Pikiran Lah Hakli Kota Bukan Yang Sejati Bukan Makna Asli Lah Habaki Khoyalad Khoyalad Maka Adabun Khoyalad Itu Asbaw Syayin Menyerupakan Sesuatu Bidilali Dengan Bayang-bayang Kau Adabu Saya Tusturi R.A Trahman Adabu Saat Usturi mengatakan di dalam syairnya, al-khalqu khulkukum, makhluk, itu khulkukum merupakan makhluk Tuhan, makhluknya Allah, wal-amru dan urusan itu amruku menjadi urusan engkau ya Allah Maka ada pun apa dari sesuatu, maka sesuatu apa, anak itu anak aku lakuntus sungguh aku ada mintola mintilalin bagian daripada bayang-bayang apalah aku ini, aku ini hanyalah sebatas sebagai bagian daripada bayang-bayang ma lillahi jabi makanun fi wujudiku, ma tiada lillahi jabi makanun tidak ada tempat yang mampu menghijab akan wujudmu ya Allah illa bisiri hurufin kecuali dengan rahasia buruk-buruk unzur, perhatikan, lihatlah ilal jabani ke gunungnya Nabi Musa antum adabun engkau, dalaltum itu adalah yang telah menunjukkan engkau alaikum atas engkau, mingkum darimu walakum dan untu untuk ilal jabani lihatlah ke gunung antum dalaltum engkau telah menunjukkan alaikum atas diri engkau, mingkum dari engkau walakum dan kepada engkau Tuhan daimumumatun abarut, sifat ataupun sifat keabadian itu abarut telah melewat min wamitil azali dari dalamnya atau ruwetnya atau dalamnya daripada kemisterian alam azali aroftum engkau telah memakrifahkan engkau Allah, bikum kepada engkau hadal khubiro kepada orang yang makrifah bikum kepada engkau ya Allah antum sedangkan engkau hum itu hum adalah orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat yang tersebut ya hayatal khulbi wahai yang menghidupkan hati, ya amali wahai yang menjadi angan-anganku atau tujuan qauluhu adabun ucapan at-tusturi al-kholku khulbukum ila akhiri yang dimaksudkan al-kholku khulbukum makhru' ini adalah makhru' ciptaan Ya Allah ila akhiri al-muradu adabun yang dimaksud bil-kholki dengan makhru' itu adalah suarul asbah yang dimaksudkan makhru' makhru' disini adalah suarul asbah gambaran-gambaran bentuk daripada gambaran ruh gambaran rahasia sesuatu yang misteri itulah makhru' gambaran yang wujud berarti manusia itu adalah wujud daripada ruh jadi yang dimaksudkan makhru' itu adalah gambaran gambaran wadab dari sesuatu yang tersembunyi yang namanya ruh itu adalah al-kholq jadi dibalik makhru' yang tampak ini makhru' yang tampak ini merupakan gambaran ada sesuatu yang tersembunyi, ada ruh yang tersembunyi, ada kekuatan dasar yang tersembunyi ini adalah gambaran-gambaran itu gambaran daripada al-asbah namanya suarul asbah wabil amri sedangkan amr itu adalah sirul arwah rahasia rahasia daripada arwah daripada sesuatu yang halus jadi amr maka ditanyakan wais'alunaka anirruh ketika orang-orang kafir mempertanyakan kepada Muhammad ketika mereka menanyakan kepada anirruh kulil kul kulirruh katakan ruh itu kulirruh min amri ya min amri urusan jadi urusan ini adalah urusan rahasia ruh itu adalah urusan rahasia Allah wabil amri dan kata-kata amr itu merupakan sirul arwah rahasia daripada ruh ayul asbah ayu maksudnya bahwa al-ashbahu adapun perkara yang tidak tampak sesuatu yang tidak tampak itu namanya al-ashbah ketika kita mengambil ruh nilai rahasia itu namanya al-ashbah itu hikmatukum menjadi kebijakan engkau artinya menjadikan kekuasaan dan kebijakan yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun itu menjadi kebijakan Allah bicara masalah ruh sesuatu yang misteri wal arwah sedangkan arwah arwah itu sirul min asrorika asrorikum menjadi rahasia daripada rahasia rahasia sedangkan fana sedangkan aku la wujud dia adalah wujud li bagiku aslan secara sejati sedangkan aku bukanlah wujud yang sejati fa ayu syai'in qod darta nafsi wajad tua laku fa ayu syai'in maka dengan sesuatu apa qod darta yang bisa memastikan yang bisa mentaktirkan yang bisa memastikan nafsi akan diriku wajad tua sehingga aku bisa menemui akan dirinya diriku laku karena engkau fa ayu syai'in qod darta nafsi wajad tua laku jadi sesuatu apapun yang telah engkau tentukan nafsi akan diriku wajad tua pasti aku akan menemukan hakkan diriku lakum ada pada engkau wa madharun dan menjadi tempat penampilan min mal dohirikum dari penampilan-penampilan akan sifat dohirmu wa innama ana dan sesungguhnya aku itu dilarun min dila li wujudikum menjadi bayangan dari bayangan-bayangan wujudmu ya Allah summa kola kemudian berkata siapa si atas tari ma lil hijabi makanun fi wujudikum ma diada lil hijabi makanun tidak ada tempat yang mampu menghijab fi wujudikum agan wujud eksistensi tidak ada hijab yang bersifat indrawi ini mampu untuk menutupi fi wujudikum agan wujud eksistensi kenapa itelaukana lil hijabi makanun andaikan ada bahwa tempat ini mampu menutupi fi wujudikum akan wujudmu lakana maka pasti ada apa maka itu akrabu lebih dekat laina daripada kami minggum dibandingkan engkau wa wa dan adabun kauluhu akrab ucapan lebih akrab lebih dekat itu muhalum sesuatu yang muhal li annaka karena sesungguhnya engkau kulta pernah mengatakan walaukotkholakna al-insana wa naklamu ma tuaswisu fihi nafsu wa nahu akrabu ilaihi min hablil warib walaukotkholakna dan sungguh telah kami menjadikan al-insana manusia wa naklamu wa taklamu dan mengetahui ma akan sesuatu waswisu yang menjadikan dan waswisu kepada manusia wa naklamu dan adabun kami itu akrabu lebih dekat ilaihi daripada manusia min hablil warib dibandingkan dari urat leher wa kauluhu adabun ucapan akusturi dengan ucapan illa bisiri huruf illa akhiri dengan istilah lafad illa bisiri hurufin kecuali dengan rahasia huruf-huruf itu al istisnau menjadi kata-kata istisna mungkotion itu mungkotion yaitu istisna mungkotik namanya istisna mungkotik itu adalah antara mustasna minhu dengan mustasnanya itu tidak nyambut itu yang disebut dengan istisna mungkotik maksudnya apa? maksudnya maksudnya bahwa makna illa bisiri hurufin kecuali dengan rahasia huruf itu artinya bahwa tidak ada tempat lilhijab, lilhisi bagi hijab yang bersifat indrawi bainanawa bainakum diantara kami dan engkau ya Allah jadi tidak ada tempat yang bisa menghijab daripada hijab indrawi ini yang bisa menutupi antara kami dan engkau akan tetapi lakin hijab ul kohriyati akan tetapi ada pun hijab yang bersifat kohar waridha ul aizzati dan selendang kemuliaan wal kibriya'i dan selendang kesombongan atau kibriya'i itulah yang mencegah jadi menjadi hijab antara makhluk dengan Allah itu adalah sifat sifat kohar dan selendang kemuliaan dan kebesaran Allah sehingga tercegah itulah yang mencegah al-absoro akan pandangan pandangan dari penglihatan dari melihat cahayamu al-asli yang asli al-jabaruti Jabaruti itu yang penuh dengan kerahasiaan itulah itulah al-zharu apabila tampak cahayanya Allah apabila tampak lath mahalat makanya saya akan lebur al-mukawwanatu alam semesta ini walah taroko dan akan terbakar apa al-mukawwanat minuris sabihati dari cahaya cahaya yang bersifat suci walihada sirri dan karna rahasia inilah amal Allah Allah telah memerintahkan sayyidina Musa kepada kusti kita Nabi Musa alaih salam Ketika meminta siapa Musa al-ru'yata untuk melihat Allah bin Naldori dengan yaitu mata kepala memerintahkan Allah kepada Nabi Musa untuk melihat ilal jabari ke gunung lama arada dan ketika arada mengendaki siapa Allah Allah ayatajallah untuk melakukan tajali penampakan mentajalikan ketika Allah akan bertajali lahu kepada Musa bishai'in dengan sesuatu mendalikan nuri dari cahaya itu falamma lam yasgutul jabal lishai'in kolilim minhu alimna annahu latoqa talil abdil ta'i fi hadidda falamma lam yasgut ketika tidak kuat apa al-jabalu gunung ketika pun gunung saja tidak mampu untuk dibuat tempat tajalinya Allah untuk memunculkan sifat-sifat kebesaran Allah gunung saja tidak mampu dari sesuatu yang sedikit minhu dari cahayanya Allah alimna ala ruqyatul wahidil kohar untuk melihat zat yang maha satu al-kohari yang maha perkasa illa biwasitatil akwani kecuali melalui perantara yaitu alam semesta al-khasifati yang tebal Musa kan begini lannu'minu hatta lannu'minu laka hatta lannu'minu laka hatta narollah jahratan kan di dalam setelah bahwa katanya umatnya Nabi Muhammad SAW kami tidak akan pernah lannu'minu laka tidak akan beriman kepada apa yang kamu ingani sehingga kami melihat Allah secara langsung lannu'minu laka hatta narollah jahratan sehingga kami bisa melihat Allah secara langsung wong gunung saja kok ini nantang pengen melihat Allah mana mungkin pasti akan lebur sesuatu yang kecil yang diletakkan di atas gunung akan cahaya Allah itu saja tidak mampu bagaimana mungkin kuat seorang hamba yang do'if di dunia ini untuk melihat akan sifat wakitnya Allah akan sifat berkasanya Allah kalau tidak diwasitatil akwanil kasifat kecuali dengan melalui perantara yaitu alam semiswa yang tebal ini ba'da'an nasyarah setelah Allah menggelar ini kan digelar alam semiswa ini digelar oleh Allah ba'da'an nasyarah setelah Allah menggelar alaiha atap akwan kasifah menggelar al ardiyata makna wiyata akan selendang selendang yang penuh dengan makna wakitnya maka ada pun ini akwan mul kasifah yaitu alam semiswa yang tebal itu makna kaulihi makna dari ucapan atusturi illa bi sirri hurufin kecuali dengan rahasia huruf-huruf maka kemudian Allah perintahkan jangan kalau kamu melihat akan eksistensi Allah pasti meledak begini saja coba kamu perhatikan ke gunung ay illa bi hijabil kuhriyati maksud maknanya maknanya itu adalah illa bi sirri hurufin undur illa jabali maksudnya illa bi hijabil kuhriyati kecuali tetap menggunakan hijab yang bersifat perkasa kalau tidak ada hijab perkasanya Allah meledak meledak semua hancur al-mabhumi yang dipahami min sirri kuhri ta'ala dari rahasia ucapannya Allah daunnya Allah undur illa jabali coba lihat ke gunung al-aruf ayat 14 awu illa hijaban atau kecuali menjadi hijab multabisan yang dipergunakan bisiril hikmati dengan rahasia hikmah al-mabhumi yang bisa dipahami min kuhri ta'ala dari daunnya Allah ta'ala undur illa jabali perhatikan illa jabali ke gunung al-aruf ayat 143 wagaannahu dan seakan-akan sesungguhnya Allah ta'ala itu yakulu akan mengatakan siapa Allah begini ketika Allah mengatakan undur illa jabali itu ya musai musai ini tafsirannya penjelasannya kenapa Allah mengatakan kepada Nabi SAW undur illa jabali seakan-akan Allah ingin mengatakan ya Musa lantak diru kamu tidak akan pernah mampu antaroni untuk melihat aku min huiri hijabin tanpa adanya hijab min huiri hijabin hikmati tanpa melalui hijab hikmat walakin gur akan tetapi lihatlah Musa illa jabali ke gunung dulu fa'in atako kalau kuat apa galika gunung itu fasau fataroni antar kalau gunung itu mampu nanti dites gunung kalau tidak dites gunung dulu bahaya kamu bisa meledak ternyata itu maksudnya di dalam ayat Al-Quran undur illa jabali itu maka tidak langsung ini aku musa ya Allah tidak dengan cara seperti itu dites dulu ke gunung fa'in atako kalau memang kuat abadhalika fa'in atako maka jika kuat Musa fa'in atako maka jika kuat abadhalika gunung itu fasaufa maka misaya akan taroni kamu bisa melihat aku antar akan engkau falamma tajallah dan ketika sudah bertajali siapa Allah menampakkan kehebatannya Allah siapa Allah siapa Allah yang mahaq tanpa melalui perantara yang bersifat indrawi jahlahu maka menjadikan Allah kepada gunung dakaan lebur hancur lebur asya Allah ini saja hancur lebur makanya oleh Allah tidak langsung Musa kamu melihat aku enggak karena dulu disuruh lihat kamu lihat perhatikan nanti kalau memang gunung itu mampu untuk menerima kuat untuk menahan ya untuk memikul tajaliku berarti kamu juga kuat tapi kalau tidak kamu juga tidak akan kuat ternyata ketika dilakukan tajalinya Allah di atas gunung ternyata gunung itu menjadi dagaan menjadi hancur Allah 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 那么 ayat sehat atau makna di dalam makna ini , lakot anna, syai'un ajibun liman ro'an lakot anna sungguh niscaya sungguh-sungguh anna adabun aku, itu syai'un sesuatu ajibun yang ajib yang menghiramkan ada sesuatu yang menghiramkan liman ro'ani bagi orang ro'ani yang telah melihat aku anna al muhibbu, aku adalah yang tertinta anna al muhibbu walhabib, aku adalah yang dicintai walhabibu dan yang tercinta la'isa sama tiada disana nasi'un, itu orang yang kedua yaqosida aynil khairi wahai orang yang menuju kepada sumber kema'rifahan aynil khabari yaqosida aynil khabari lakot anna syai'un ajibun liman ro'ani anna al muhibbu walhabibu lakot anna syai'un ajibun yaqosida aynil khabari wahai orang yang menuju kepada mata air atau sumber kema'rifahan telah menutupimu yaitu tempat wujudmu tempat wujudmu artinya bahwa ketidakadaanmu itu menjadi tutup karena kamu bukanlah sesuatu yang hakik Al-Homru ada pun sifat daripada minuman khama itu mingka berasal dari wal-hibru dan ada pun hakikat kemakrifahan, wasiru dan rahasia indaga hanyalah engkau yang miliki oleh sebab itu irci kembali kali dan ambillah pelajaran atau bertafakurlah ma sama huiruka ma sesuatu sama disanalah huiruka ada pun selain bahuluh maka ada pun daunya atas dari apa maksudnya wahai orang yang menyengaja ayy ayy ni khobri tahkik yaitu inti daripada hakikat wakau lu ada pun ucapan atas tari atas turi tentang gota watau abnuka maksudnya adalah ayy maka nu wujudika tutuplah tutup ayy maka nu wujudika tempat wujudmu al-wahmi yang bersifat waham atau fatamurgana ilau huyiptaan wujudika andaikan engkau menenggelamkan dari wujudmu lawa kota pasti engkau akan bertemu ala ayy tahkik menuju kepada hakikat kema'rifah wakau lu ada pun ucapan atas tari al-khumbu mingka ada pun minuman yang bersifat khamar itu mingka darimu maksudnya apa ayy syurbatu khumretil mahabbati yaitu minuman khamar yang bersifat mahabba itu mingka bersumber darimu wahada dan inilah kauluhu ucapan atas tari atus tari kamakola sebagaimana Allah katakan minni alaya darot buksi minni dariku alaya dan atasku darot telah berputar-putar apa kuksi yaitu gelas-gelas yang berasal dari aku wakau luhu dan adabun ucapan atus turi wal khobru adabun awad khobr wal a'i wal khobru maksudnya wal khobru an'ayit takhik yaitu yang bersumber dari mata ma'rifah itu mingka darimu ayidun juga wasiru rubu biyati dan adabun rahasia kebuhanan indahkah ada di sisimu li'an naga karena sesuanya engkau itu kanjun mutalas simun adalah gudang yang tenang fa'idha arotta antarifahu fa'idha arotta maka jika engkau mengingin antarifahu untuk mengentahui mengenal kepada siru rubia jika kamu ingin menggapai ma'rifah kepada rahasia ketuhanan ketuhanan kembalikan kembalikan dan kemudian ambillah pelajaran pasti Tuhan akan menemui Allah akan menemui Allah akan menemui al-wujudah akan wujud Allah setelah keseluruhan wahid dan satu kalau kalau sudah begitu itulah engkau Tuhan yang mahasatu itu kalau Daud siapa syair penyair ini hadal wujud adabun wujud ini wajud sekalipun berjumlah jumlah apa wujud Duhiron dengan Duhiron wahayatikum dan kehidupan apa mati ada di dalam wujud illa antum kecuali kau waqala dan Daud siapa saya atas dari Aydhan juga r.a lakut fasha sirri bila makwalin waqut zuhar anni fidhat misali taraw wujud wairi minal muhali waqullu maduni khoyal fiyah muttahidun khoyal anna huwal mahkubu wa anna lhabibu wal hubbuli minni shay'un ajibun wahdi ana fafham sirri muribun fa mannadhara dhati wa anni shay'un wa fihala dhati tawwani tawyi kasifati latakhfa liman nadhara wa dhati maklumatun tilkas suara lakot fasya dan suhu telah tersebar sudah tersebar luas di siri akan rahasiaku bila maklumatun tanpa di ucapkan tanpa di perdebatkan tanpa di opinikan tanpa di bahas bahwa yang namanya rahasiaku itu telah tersebar kemana wakot duharo dan sungguh telah tampak jelas anni dariku fidhal misali akan bentuk ini naroh kami bisa melihat wujud akan wujud selain aku itu minal muhali bagian dari sesuatu yang tidak mungkin aku melihat sesuatu yang selain aku itu tidak mungkin wakulluma duni khoyalun fiyah karena wakulluma segala sesuatu duni yang selain aku itu khoyalun merupakan khayalan khayalan fiyah menurut aku mutahidun fiqulli syahid menyatu di dalam segala sesuatu anna adabun aku wadabun aku itu al-mahbub yang dicintai wana dan sedangkan aku itu al-habibu yang tercinta wal-hub adabun cinta li berasal dariku mini darikulah syahidun segala sesuatu ajibun yang sangat menghinkan wahdi itu wahdi kesendirian aku anak adabun aku faham fahamilah syirri adabun kerahasianku itu waribun sesuatu yang asik faman nadoro baga siapa nadoro yang telah menyaksikan zati akan taktu wa anni ero anni syahidun faman maka adabun berangsiapa nadoro yang melihat zati akan dhatku ro'ani pasti akan melihat aku abba syayun sesuatu wafihala wafihala dhati tawwani toyi wafihala dan di dalam keindahan kemanisan akan dhat yang melipat aku abba toyi sesuatu yang telah melipat aku sifati maka adabun sifatku latafa tidaklah samar akan sifatku liman naturo bagi orang yang telah melihat sifatku wadzati dan adabun zat eksistensiku itu maklumat dan sudah sangat terkenal til tilkas suara melalui gambar gambar itu if nah maka leburlah maka menyatulah maka fanakanlah anilisasi dari merasakan dengan panca ini taruh pasti engkau akan melihat ibiri ketika aku lewat ibiri ketika aku lewat disiri di dalam rahasia ilmu sir wal makna dan rahasia makna hufiat yang samar atau yang tidak tampak apakah ya tanda-tanda di anahu karena sesungguhnya sir itu mini dari sataro menutupi apa sir aliyah wakot itafagat dan sungguh telah bersepakat ala hadal makna terhadap makna ini wahuwa maka adabun makna ini adalah sirul wahdati merupakan rahasia akan sifat wahda sepakat siapa makolatul arifina ucapan ucapan atau pendapat pendapat orang-orang arifin dan rasanya orang-orang yang cinta dan dan perasaan perasaan merupakan kulun ala kudri tawqihi wa syurbihi kulun adabun segala sesuatu itu ala kudri tawqihi tergantung menurut kadar rasanya kul wa syurbihi dan minumnya kul jazawumullah semoga Allah membalas jazawum semoga membalas kepada mereka sahabat Allah anna kepada kita wa'ani muslimin dan anna kepada orang-orang islam secara keseluruhan khairan kebaikan walayafamu dan tidak bisa memahami hadzihil ibarati akan ungkapan-ungkapan ini kecuali ilah ahlul adwa kecuali orang-orang yang ahli merasakan walisyarati dan orang-orang ahli isyaro wahasbu dan adabun cukuplah siapa man orang lam ya beluk yang belum mencapai lah kepada ibarat ibarat ini apa fahmuhu pemahamannya man walayuhid dan belum melewati mampu melewati biha terhadap ibarat-ibarat ilmahu akan ilmunya apa ayusallima menyerahkanlah walayuhid dan tiada akan bisa melewati biha dengan ibarat-ibarat ini ilmahu akan ilmunya walam yuhid biha ilmahu ayusallima wayakillah fahmaha ila arbabiyah walam yuhid dan tiada mampu melewati biha dengan hadil ibarat ilmahu akan ilmunya ayusallama apa ayusallama endaklah untuk menyerahkan wayakillah maksudnya pasrah fahmaha untuk memahami hadil ibarat ila arbabiyah kepada alinya sudah lah kalau memang kita belum sampai dimana mereka mereka sudah sampai kita ikut saja ya mengikuti dan pasrah kepada orang-orang yang telah sampai kepada alam itu waliyah kata kit dan kemudian yakinlah lebih baik kamu meyakini kamal tanzi akan kesempurnaan bersihnya dan batilnya menyerupakan kepada Allah karena sesungguhnya makna-makna ini itu adalah makna-makna rasa bukan makna kata yang tidak akan pernah dicapai kecuali bersama berguru dengan orang-orang yang telah sampai merasakan makna itu sesungguhnya saya itu tidaklah heran dan tajub kepada orang-orang yang hanya sekedar saya itu akan tunduk saya itu akan merasa jempol hanyalah kepada orang-orang yang sudah sampai kepada tingkatan merasakan sumastadillah kemudian menjadikan dasar ala butlani wujud bilhijabi atas batalnya wujudnya daripada hijab bihakihi akan haknya Allah ta'ala biasyrati umurin dengan sepuluh perkara mutajiban yang menjadi menghirankan angkuli wahidin dari setiap orang liduhuri akan penampilan Allah ma'ifahi bersama sifat sembunyi Allah ayili syiddhati duhuri karena sangat tampaknya Allah indal arifina menurut orang-orang ahli ma'ifah wa syiddhati khufahi dan sangat tersembunyi Allah indal wofilina menurut orang-orang yang wofil orang-orang yang lupa al-jahilina yang bodoh-bodoh wahsyara kemudian menunjukkan saya pengusana bilal awali mulai dari awal bikau dengan ucapannya khaifah ya tasawwaruh insyaallah ini akan kita lanjutkan mudah-mudahan menjadi ilmiah manfaat kajian ini sangat panjang juga hanya kebanyakan saya manai saja mudah-mudahan Anda juga bisa mengembangkan sendiri-sendiri wa akhiran wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati